Halo teman-teman, nih sekarang saya sedang melacak sejarah di Kabupaten Banyumas ya. Ini, di belakang saya ini adalah gedung rumah jabatan Presiden Belanda yang dibangun pada tahun 1840 oleh Gubernur Jenderal Belanda waktu itu yang bernama Gubernur, yang dibangun oleh Residen Belanda pada waktu itu namanya adalah PJ Overhand, beliau adalah orang Belanda yang diberi jabatan sebagai Residen Residen untuk mengawasi bupati-bupati yang ada di wilayah Banyumas aturan Banyumas, Purbalingga, Jilacap, Banjarnegara jabatan Residen ini ada setelah pada masa tahun 1800-an setelah Perang Jawa berakhir karena berfungsi untuk mengawasi bupati-bupati yang ada di wilayah bawahnya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Jenderal Belanda ini bangunannya masih ini ya oh ini keren juga bangunannya tuh tuh kita kesini tuh pintu-pintunya masih utuh ya jadi rumah ini adalah rumah jabatan Residen Belanda ini tuh pintunya ya, tinggi panik, berapa meter nih? ada 4 meteran sih, 3 meter lebih lah ini lorongnya ya, lorong ke belakang nih tuh, ke sana nah, bangunan ini sekarang udah menjadi bangunan sekolah kan ya tapi ini bangunannya cukup cukup artik-tik ya, bagus banget ya begitu kokonya ya, dari tahun 1400-an ya jadi gedung ini bangunan gedung ini ini menghadap langsung ke Kabupaten Banyumas ke Alinan Banyumas karena Residen ini selain untuk mengawasi mengawasi secara administrasi juga untuk mengawasi semua kegiatan dan aktivitas bupati-bupati yang ada di bawahnya bangunannya masih utuh tuh pilarnya aja gede banget nah, pilar-pilarnya tuh 1, 2, 3, dan 4 pilarnya ini itu ya ini ruang-ruangannya ya tapi karena ini ditutup ya jadi saya nggak masuk jadi ini termasuk salah satu bangunan era kolonial yang masih berfungsi sampai sekarang cukup besar ya bangunannya ini bangunannya masih utuh semua nih masih 100% masih utuh nih itu lorong ke belakang sana ya nih, kita mau kesini nih tuh, ini ini lonceng ini ini dari bentuk bangunannya kemungkinan ini pada zaman dahulu mungkin gereja ya karena pejabat-pejabat Belanda kan biasanya beragama Kristen ya nggak tahu katolik atau protestan ya tapi ini kalau dilihat dari bekas bangunannya ini kemungkinan di sini adalah kebangunan gereja terus di sana rumah jabatan dan rumah dinasnya yang tadi itu di sana itu rumah jabatan dan rumah dinas gubernur jenderal Belanda nah ini garisnya nih ini kalau ditarik saya berdiri lurus sana itu sekitar 500an meter nggak nyampe 1 kilo lah 500 meter lebih itu adalah alun-alun Banyumas dan pendopo Kabupaten Banyumas nah dari jalan dari tempat saya berdiri sampai alun-alun Banyumas itu dulu di kanan-kiri di kanan-kiri jalan itu banyak ditumbuhi atau ditanami bahun kenari makanya jalan jalan dari di depan itu nyampe alun-alun Banyumas pada zaman dulu disebut jalan kenarian land karena banyak bahun kenari yang ditanam oleh pemerintah Belanda bangunannya masih ini mungkin apa ya lambang tugu atau lambang lonceng ini masih sekarang jadi aula itu ya tapi kita nggak masuk ya kita di luarnya aja tuh bangunannya bisa sekali ini bisa dilihat kan ya teman-teman jadi ini kalau kalau mungkin teman-teman tahu ya tolong dikoreksi ya kalau menurut anonisa saya sih ini kayaknya bekas bangunan gereja lah pada zaman dahulu ya kalau sekarang udah dijadikan bangunan aula untuk sekolahan tuh kalau lihat ya tuh bangunannya itu masih itu semua tuh masih 100% masih itu tuh kita lihat nih tuh tembok batanya tuh besar sekali tuh batanya besar sekali nih bata merahnya tuh itu ada yang yang lupas ya itu mungkin karena udah bangunan lama ya tapi itu dia lihat dari bata merahnya tuh tebal sekali ya dua kali lipat dengan bata merah zaman sekarang lah nanti kita ambil fotonya itu ya batam thumbnail ya kita lihat itu tuh lihat kayu-kayunya masih kokoh ya teman-teman enggak 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 lapuk dimakan usia ya tuh tuh gedung bangunannya tuh ya walaupun udah banyak apa ya ada yang rusak-rusak apa itu ya yang seperti pecah-pecah itu namanya juga bangunan udah ratusan tahun ya jadi begini teman-teman sistem tanam paksa itu berlangsung mulai tahun 1830 ya nah setelah itu pemerintah Belanda mengadakan sistem tanam paksa yaitu memaksa daerah-daerah jajahan untuk menanam tanaman-tanaman industri seperti gula kopi tembako cengkeh terus dikirim ke Belanda dan Eropa nah pada tahun 1840 pemerintah Belanda menempatkan PJ Overhand sebagai residen di sini di Banyumas yang membawai wilayah Banyumas Silacap Purbali ke Banyanegara dan membangun gedung ini kalau gedung ini proyeknya salah satunya selain PJ Overhand selain gedung rumah jabatan ini juga jalan raya yang ada di depan itu yang dari Banyumas menuju ke Buntu hingga Wangon dan juga hingga ke Tampak Sumpio terus juga rumah itu rumah apa namanya rumah pos itu yang sekarang jadi kantor pos dari dulu rumah pos kalau rumah sakit Banyumas atau RSUD Banyumas itu dibangun oleh Belanda tahun 1912 dulu namanya rumah sakit Juliana sesuai dengan nama Ratu Belanda pada waktu itu tuh bangunannya masih benar-benar kokoh itu ya tuh ini kita masuk keluar luar biasa ya teman-teman jadi bangunan-bangunan zaman dahulu bangunan-bangunan zaman era kolonial memang terkenal kokoh dan kuat ya teman-teman kalau menurut saya sih harusnya apa pemerintah daerah itu menginventarisir ya bangunan-bangunan kuno sebagai jagar budaya maksudnya tetap memanfaatkan misalkan ini ya ini dulu rumah jabatan presiden Belanda terus dimanfaatkan sebagai bangunan sekolahan tapi maksudnya bangunan utamanya itu sebaiknya tetap dipertahankan boleh ada penambahan tapi di posisi yang lain lah ya tapi untuk ini bangunan-bangunan utamanya kan masih tetap masih tetap dipertahankan ya ya sebagai jagar budaya minimal sebagai bahan sejarah cerita sejarah ya karena tidak semua sejarah masa lalu itu jelek ya minimal dengan sejarah kita bisa banyak belajar dan kita bisa apa ya melakukan perubahan yang lebih baik itu ya pintu itu jendela ya teman-teman jendelanya itu kalau 2 meter 2 meter kayaknya lebih dah kayaknya sekitar 2 meter dan masih utuh jendela sama pintu-pintunya itu kayunya masih utuh tidak kropos ya oke gitu aja ya teman-teman ini sedikit cerita dari saya ini ya dari rumah rumah jabatan residen belanda di Banyumas yang dibawang pada tahun 1840 oleh residen belanda PJ Overhand oke terima kasih salam sejarah salam damai Indonesia sabuk datang tetap yang bengar dan taruh di sejarah ini yang sebagai